Halo guys, teman-teman lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya mau menjawab dan juga membahas tentang apakah GERD bisa disembuhkan? Banyak pertanyaan di kolom komentar maupun di DM Instagram saya yang bertanya tentang apa obat untuk penyakit GERD dan pertanyaan sejenis itu. Nah, saya mau langsung jauh ya teman-teman bahwa GERD tidak bisa sembuh hanya dengan minum obat. Loh, berarti selama ini para dokter bohong dong? Berarti Pak Jisi bilang dokter bohong dong yang bilang ini obat GERD dan lain sebagainya. Terus Pak Jisi sembuhnya gimana? Tenang dulu ya teman-teman, jangan panik, jangan reaktif dulu. Nah, dalam video kali ini saya juga mau meluruskan pemahaman yang keliru tentang GERD di masyarakat umum. Jadi, mentang-mentang GERD yang lagi viral, banyak orang kena GERD agar muncul spekulasi pemahaman yang sebenarnya bukan itu. Jadi, GERD yang pertama adalah bukanlah penyakit, tetapi adalah gejala ditandai dengan naiknya asam lambung ke dada. Jadi, ketika naik, maka dada kita itu kayak tertekan ya, menekan jantung, jadi itu rasa heartburn, bahkan ada rasa nyeri, bahkan bisa juga sampai naik ke tenggorokan. Dan bisa menimbulkan kayak agak sesek nafas, bahkan juga ada orang-orang yang sampai ke tangan, sampai kayak kesemutan. Nah, itu gejalanya macam-macam. Mungkin ada organ tubuh yang terganggu, di dalam video-video sebelumnya saya pernah bahas ya, mungkin kita ada vital liver, atau mungkin ada batu umpedu, atau mungkin gangguan klep lambung kita, atau mungkin kita ada stress, atau dan lain sebagainya. Jadi, karena ini gejala, kita harus cari tahu penyakit sebenarnya atau apa. Karena GERD ini adalah gejala, maka tidak langsung sembuh ketika diberikan obat. Jadi, ketika gejala GERD itu kambuh, biasanya dikasih obat pereda asam lambung, ya kan? Tapi, ketika kasiat obatnya itu habis, maka asam lambung itu akan kembali naik, selama penyebab utamanya tidak ditemukan. Nah, pengobatan yang tadi itu ya, meredakan asam lambung, itu disebut dengan pengobatan simptomatik. Pengobatan simptomatik itu adalah pemberian obat penghilang rasa sakit, atau nyeri yang dirasakan, tetapi tidak memberikan manfaat apa-apa terhadap perbaikan penyakit utama. Jadi, contohnya ini ya, ketika seseorang yang mengalami hipertensi, dan kemudian dia mengalami gejalanya sakit kepala misalnya, nah, ketika kita dikasih minum obat pereda sakit kepala, apakah berarti penyakitnya sembuh? Enggak. Mungkin gejala sakit kepalanya mungkin mulai meredah atau meringan, gitu ya. Tetapi, ketika selama hipertensinya itu tidak dibereskan, tetap tinggi, gitu ya, makanya sakit kepalanya itu akan kembali lagi ketika kasiat obatnya itu habis. Nah, itu contoh pengobatan simptomatik. Jadi, ketika gejala GERB itu cuma diobati gejalanya, yaitu asam lambung naik ke dada, maka itu tidak membereskan penyakit utamanya. Nah, contohnya lagi nih, ketika kita GERB-nya itu terus naik ya, akhirnya sampai ke tenggorokan sehingga mengalami LPR, biasanya orang-orang kan mengalami yang batuk, kering, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, apakah minum obat batuknya menyembuhkan sakit batuknya? Enggak. Karena apa ya? Karena dari asam lambung yang naik terus sampai ke tenggorokan. Dan ketika di tenggorokan muncul benda asing, yaitu asam lambung itu, makanya sering batuk ya. Nah, biasanya kalau teman-teman, kalau dikasih obat, setelah 3 hari masih kayak begitu, berarti kan ini kan bukan penyakit, utamanya yang sembuh. Nah, teman-teman harus diperiksakan kembali ke dokter. Nah, diperiksakan di sini supaya lebih tahu apa sih yang penyebab utamanya. Apa bahayanya jika kita sering minum obat-obatan jenis simptomatik ini? Bahayanya itu menimbulkan beberapa efek samping ya, yaitu misalnya kita mengalami sakit perut atau perut terasa perih atau panas. Perut kita jadi luka ya, sehingga mengalami adanya tukak lambung ya. Dan juga kita bisa mengalami sembelit. Dan juga ada masalah ginjal. Karena obat-obatan itu dapat juga mengganggu kesehatan ginjal ya. Dan bisa mengalami yang paling parah adalah gagal ginjal. Lalu mengalami pendarahan atau luka di lambung atau usus. Nah, ini tadi ya. Karena setelah nyeri, mengalami gastritis, akhirnya luka. Lalu kehilangan nafsu makan. Dan juga mengalami psikosomatik. Nah, psikosomatik ini apalagi? Nanti di dalam video lainnya akan saya bahas ya. Dan yang tadi, karena mengalami ketergantungan obat. Ketika kita sembarangan minum obat, misalnya obat-obatan kayak tadi itu meredakan asang lambung ya, terus-terusan diminum, kita akhirnya mengalami ketergantungan obat-obatan tersebut. Sudah nggak sembuh, kita jadi mengalami ketergantungan. Dan muncul nanti gejala-gejala lain. Misalnya kita jadi kecemasan ya. Dalam video sebelumnya, saya sempat membahas tentang kecemasan yang disebabkan legger. Jadi bagi teman-teman yang mengalami gejala ger, sekali lagi saya bilang, teman-teman jangan sekedar hanya tanya obat, minum obat, tanya obat, minum obat, atau kalau nggak, minum obat-obatan herbal, dan lain sebagainya. Itu tidak menyembuhkan. Semoga teman-teman dapat dicerahkan melalui video kali ini. Dan semoga teman-teman bisa sembuh dari gejala gernya. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Kalau ada apa-apa, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Bye! Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax